Terima kasih Melalui analisis ini, kami berupaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai representasi kelas sosial bawah yang ada pada program televisi Tukang Ojek Pengkolan. Mengapa kami memilih Tukang Ojek Pengkolan? Karena kami merasa bahwa serial ini sangat dekat dengan kehidupan asli masyarakat kelas bawah, di mana narasinya pun menceritakan mengenai tiga tokoh Tukang Ojek Pengkolan. Oke, sekarang secara singkat saya akan menjelaskan deskripsi program acara Tukang Ojek Pengkolan. Sebagai mana yang telah dilansir pada situs MNC Pictures, Tukang Ojek Pengkolan ini adalah sebuah sinetron Indonesia yang diproduksi oleh MNC Pictures yang sudah ditanyakan dari tanggal 25 April 2015 di stasiun televisi RCTI. Sinetron ini disutradari oleh beberapa sitradara seperti Lip Saripulhanan, Violano Tenori, Harun Zain, Dodi Sanjaya, Acum, Dewo Duwipa, Dodi Sanjaya, Dilontanjung, dan Lakamayus. Nah, Tukang Ojek Pengkolan ini menjadi salah satu serial televisi di Indonesia yang menunjukkan kehidupan tiga tukang Ojek Pengkolan, yaitu yang bernama Tisna, Rojak, dan Purnomo dalam mengatasi permasalah mereka seharianinya. Namun serial ini tidak hanya memperlihatkan dengan cara begitu saja, tapi serial ini dikemas dengan unsur komedi dalam konflik yang dihadapi para pemerannya di setiap plot. Unit analisis yang kami gunakan dalam menganalisis kelas sosial bawah dalam program televisi ini adalah episode 3272 dan episode 3273 dari season 1 Tukang Ojek Pengkolan yang tayang pada 15 Juni 2022 dan memiliki judul popi dan ojek jadi bahan omongan tetangga. Mengapa kami memilih episode ini? Karena menurut kami episode ini memiliki kebaruan dan relevansi dengan apa yang ingin kami teliti. Analisis Three Levels of Significance John Fiske dalam Culture of Television-nya membagi Three Levels of Significance menjadi tiga bagian, yaitu Pertama, Realitas, Representasi, dan Ideologi Realitas adalah bagaimana tanda dimaknai sebagai tanda itu sendiri misalnya pada pilihan yang digunakan dalam sinetronnya yaitu latar belakang, rumah, atau liasan yang digunakan, perabotan-perabotan yang diatur lalu pada representasi tanda dimaknai dan berkaitan dengan apa yang ditampilkannya secara tidak langsung misalnya dalam dialog lalu pada ideologi berkaitan dengan konstruksi sosial yang ditampilkan sesuai dengan realita yang terjadi misalnya kelas, ras, patriarki, kapitalisme, dan lain sebagainya akan dijelaskan yang pertama yaitu mengenai realitas realitas sendiri, yang pertama misalnya pakaian yang digunakan pakaian yang digunakan sederhana dan tukang ojek, dalam tukang ojek pengkolan digambarkan sering menggunakan jaket hal ini dikarenakan mereka membawa kendaraan pemotor kendaraan beroda dua dimana pasti akan sedang berkena angin oleh karena itu mereka menggunakan jaket selain itu riasan yang ditampilkan juga sederhana pada wanita pada terdapat perbandingan yaitu istri dari Pak Sofian yang merupakan seorang pejabat riasannya terlihat lebih nuncolok dan pakaiannya dibuat lebih rapi atau lebih mewah selain itu pada perabotan-perabotan misalnya yang ditampilkan di rumah pada salah satu segmen di tukang ojek pengkolan ditunjukkan bahwa Tisna yang merupakan tukang ojek dan keluarganya tinggal di kuasaan dan mereka tidak memiliki perabotan seperti kursi sehingga mereka duduk kelesehan di lantai selanjutnya adalah level yang ketiga yaitu ideologi dalam film ini ideologi yang ditampilkan adalah mengenai kelas bagaimana ada hubungan antara uang dan kekuasaan yang pertama pada hubungan kelas dengan uang adalah saat dimana buddha dari puspa sendiri berkata bahwa ia tidak menyetujui puspa bersama dengan pur dia ingin agar puspa bisa mendapatkan suami yang kaya raya bukan seorang pur yang dianggap buddha-nya puspa sebagai seorang yang hanya merupakan tukang ojek pengkolan selain itu penggambaran tentang kekuasaan juga menarik yaitu pada bagian dimana pur mengantarkan puspa untuk menemui Pak Sofian yang merupakan orang dosen, pejabat dan juga om dari Purnomo itu sendiri dan Purnomo berkata bahwa begini-begini saya juga mempunyai keluarga yang seorang pejabat hal ini menunjukkan bahwa terkadang masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah membutuhkan sosok yang memiliki kuasa agar bisa membantu mereka dalam menghadapi permasalahan mereka lain itu yang menarik saat dimana Purnomo ingin menjemput puspa terdapat seorang yang meminta tolong kepada Purnomo untuk mengantarkannya menemui temannya yang sedang sakit tapi Purnomo berkata bahwa dia ingin menantarkan puspa ke kantor polisi namun temannya berkata kantor polisi pagi ini belum buka terlalu pagi masih ke pagian dan Purnomo berkata bahwa kantor polisi harusnya buka 24 jam tetapi hal ini juga bisa menunjukkan realita yang terjadi bahwa terkadang masyarakat melihat bahwa polisi tidak selalu siap selama 24 jam untuk membantu mereka terlebih mereka merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi tergolong ke bawah kemudian dalam konteks metafora dan metomini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metafora metafora adalah sebuah kiasan yang tidak terikat dengan objek aslinya salah satu implementasi metafora dalam unit analisis yang kami teliti dapat dilihat dari salah satu dialog di mana seorang penjual nasi uduk bercerita kepada tetangganya semenjak buka bisnis nasi uduk, katanya istri saya jadi jarang ngemil dialog tersebut mengindikasikan bahwa semenjak istrinya dan ia membuka warung nasi uduk mereka terlalu sibuk untuk membanting tulang dan tidak memiliki waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bahkan sebenarnya bisa dianggap sebagai aktivitas normal dan aktivitas ringan seperti ngemil dan makan biasa dan implikasi jangka panjang dari makan nasi uduk tersebut atau mengkonsumsi produk yang mereka bisniskan sendiri adalah mereka akan menjadi semakin miskin dengan memakan produk tersebut selain metafora, terdapat juga metonimi metonimi adalah kiasan yang masih memiliki hubungan dengan objek aslinya metonimi juga bisa ditemukan dalam percakapan sehari-hari namun kalau metafora menyampaikan isi pesannya secara implisit justru metonimi menyampaikannya secara eksplisit atau terang-terangan kami juga menemukan metonimi dalam unit analisis ini dimana kami melihat percakapan yang mengatakan bahwa Cie pura-pura gak punya kerjaan buat jagain anaknya popi padahal mah emang gak punya kerjaan nah hal tersebut termasuk metonimi karena diungkapkan oleh seorang pengangguran kepada temannya yang tukang ojek pengkolan yang mengindikasikan bahwa dua-duanya sebenarnya berada dalam kelas sosial bawah dimana tukang ojek pengkolan itu sebenarnya juga memiliki sistem upah yang tidak menentu dengan perolehan yang mungkin juga kecil oke sekarang saya akan menjelaskan analisis paradigmatik dan sintagmatik dari acara tukang ojek pengkolan ini pertama-tama apakah itu paradigmatik? oke jadi paradigmatik itu merupakan sebuah kumpulan lambang yang dapat berdiri sendiri lambang-lambang ini dapat membentuk satu kesatuan dimana jika salah satu lambang diubah maka maknanya pun juga ikut berubah seperti mengacu pada metafora yang tadi sudah dibahas sebelumnya kalimat lelucon di acara ini dapat dianggap lucu dikarenakan menyoroti kemiskinan dan kesusahan hidup para masyarakat kelas bawah yang disampaikan langsung oleh toko masyarakat miskin tersebut serta disampaikan pada program ini yang memang memiliki target sasarannya yaitu masyarakat kelas bawah alasan lainnya juga adalah yaitu jika lelucon tersebut ditampilkan dalam program acara televisi yang memang jendrenya bukan komedi dan disampaikan oleh toko atau karakter kelas atas bisa jadi potensi lelucon tersebut untuk dianggap lucu sangat kecil dan konotasi yang dilahirkannya pun dapat memicu kesan mengejek atau menjatuhkan masyarakat kelas bawah tersebut oke selanjutnya analisis sintagmatik nah sintagmatik ini merupakan sebuah kumpulan lambang yang memiliki makna serangkai dimana lambang-lambang tersebut dapat diubah urutannya dan maknanya pun juga ikut berubah jadi seperti pada tukang mojek pengelan ini acara ini memiliki struktur dimana di setiap episodanya terdapat konflik atau cerita baru yang ditampilkan melalui tokoh-tokoh yang terdapat di dalamnya dengan tetap menyisipkan unsur komedi tadi susunan tersebut pun memengaruhi cara penyampaian pesan setiap episodanya contohnya pada episod ini setiap adegannya memiliki susunan berupa konflik atau tema yang serius di awal kemudian nanti di akhirnya adegan akan diselipkan lelucon atau unsur komedinya nah jika susunan segmen tersebut diubah atau dibalik maka penyampaian pesannya pun akan berubah misalnya tadi segmen komedi ditaruh di awal adegan maka nanti suasana di akhir adegan akan menjadi tegang atau serius akhirnya kita telah sampai pada kesimpulan nah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil-hasil analisis sebelumnya adalah representasi kelas sosial bawah di cukupan objek pengkolan sangatlah banyak dan bagaimana representasi itu disampaikan dibalut dengan umur-umur sehingga dapat diterima hal ini menunjukkan realitas-realitas yang terjadi di masyarakat kelas sosial bawah terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati